Dan Pilpres 2024 adalah puncak dari kerusakan dan pengrusakan kedaulatan rakyat oleh Regim Presiden Joko Widodo Menyerukan kepada segenap rakyat cinta, kebenaran, kejujuran, dan keadilan untuk turun bersama pada aksi bersama Senin 22 April 2024 mulai pukul 09.00 pagi hingga selesai Kami semua mengingatkan para Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak terpengaruh oleh godaan dan ancaman duniawi dan untuk meyakini ada Ahkamul Hakimi Hakim tertinggi yang akan meminta bertanggung jawaban di akhirat nanti Apabila keputusan itu tidak benar ya Hakim MK lah yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu Angkat tugas kita sebagai rakyat Indonesia ini sebagai kaum buruk harus peduli dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga demokrasi mengawal penduduk Terima kasih telah menonton 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 Yang pertama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dan penegak kedalatan rakyat GPKR menyuruhkan kepada segenap rakyat cinta kebenaran kejujuran dan keadilan untuk turun bersama pada aksi bersama Senin 22 April 2024 mulai pukul 09 pagi hingga selesai semoga MK memberikan kejujuran keadilan sesuai dengan yang ter sesuai dengan yang seadil-adilnya untuk rakyat Indonesia demi demokrasi kedepannya tunjukkan tanggung jawab dan cinta kita kepada negeri untuk mengawal hakim MK pada hari Senin besok akan memberikan suatu keputusan dan rakyat bertanggung jawab untuk mengawalnya kami mendukung para hakim agung mahkamah konstitusi untuk mengedepankan moral dan etika serta hati nurani untuk menghasilkan keputusan yang terbaik buat seluruh rakyat negara dan bangsa Indonesia kami berharap mahkamah konstitusi bisa menegakkan rasa keadilan publik dan menegakkan demokrasi yang hari ini sedang tercapik-capik kami semua mengingatkan para hakim mahkamah konstitusi untuk tidak terpengaruh oleh godaan dan ancaman duniawi dan untuk meyakini ada ahkamul hakimi hakim tertinggi yang akan meminta pertanggung jawaban di akhirat nanti sekali lagi kepada rakyat Indonesia yang cinta kebenaran kejujuran dan keadilan untuk turun aksi bersama pada Senin 22 April 2024 mulai pukul 9 pagi hingga selesai di hadapan gedung mahkamah konstitusi 22 April kita sama-sama mendatangi MK dan kita berharap keputusannya berada pada pihak yang benar yaitu meluruskan jalan dan arah demokrasi Indonesia saya terima kasih dan mendukung kawan-kawan untuk turun di tanggal 22 dan saya berharap pada hakim MK betul-betul hukum jangih hati meraih untuk anak bangsa dan memutuskan yang seadil-adilnya apabila keputusan itu tidak benar ya hakim MK lah yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu maka di tanggal 22 mari kita sama-sama datang dan kita penuhi di ketung mahkamah konstitusi maupun di patung kuda dan dimanapun berada mari kita datang dan kita tunggu keputusannya apa hanya dua diterima atau ditolak maka tadi saya kembalikan di delapan hakim MK lah kita serahkan dan kalau terjadi sesuatu juga hakim MK yang bertanggung jawab oke terima kasih merdeka kita pertama mari kita mempersamai rakyat guru berbondong-bondong lah bareng-bareng ke mahkamah konstitusi memastikan bagaimana dan kita berharap mahkamah konstitusi pada tanggal 22 April 2024 ini membacakan keputusannya sesuai dengan harapan rakyat betul-betul bertindak sebagai hakim wakil Tuhan di muka bumi dan juga sesuai dengan menegakkan demokrasi dan konstitusi saya kira kita betul-betul berharap mahkamah konstitusi betul-betul memberikan putusan yang bukan adil tapi adalah sesuai dengan fakta data dan aspirasi rakyat sesuai dengan konstitusi menjaga demokrasi yang sudah diacak-acak oleh rejim Jokowi saya kira itu saja kita mempersamai aksi rakyat tanggal 22 April di MK saya rekaskan kepada yang memiliki kesadaran, kesadaran berdemokrasi seperti yang kita saksikan selama ini yang tadi sudah disampaikan oleh Tuan Jumhur, Tuan Rudy dan Tuan Sunarti bahwa demokrasi harus diselamatkan dan besok adalah salah satu hari yang menentukan bagi kelangsungan demokrasi di negeri ini dan tentunya juga keberlangsungan demokrasi bagi rakyat Indonesia kita harus hadir mohon kepada seluruh rekan-rekan yang dapat menyaksikan live streaming ini hadir untuk bisa menegaskan bahwa tidak sedikit tidak sedikit yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran dan keadilan dan khususnya demokrasi harus selalu menjadi pedoman kita dalam bernegara besok kita berharap MK memutuskan sesuai dengan tujuan kita yang benar dan adil berdasarkan konstitusi dan insyaallah kebenaran itu tidak akan pernah berkurang meskipun sesaat kami tunggu besok dan kita bertemu besok insyaallah bersama-sama merdeka aksi bersama kedontan rakyat ini ada tujuh elemen yang tergabung disitu mulai dari Forum Bersama 01 kemudian ada gerakan PGPKR ada FPDR ada Trade Pilar ada Forum Base 03 kemudian ada juga apalagi ini Karam Demokrasi juga ada kawan-kawan Poros Buruh dalam kesempatan ini saya minta kepada kawan-kawan Buruh Indonesia ingat demokrasi kita sedang dipertaruhkan dan ketika demokrasi kita terancam maka tugas kita sebagai rakyat Indonesia ini sebagai kaum buruh harus peduli dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga demokrasi mengawal positif dan kita ada karena demokrasi jadi demokrasi kita sedang menuju ke lampu merah dari kuning ke merah dan ini sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan mereka kami tunggu saudara-saudaraku semua datang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 9 pagi di Patung Kuda kita ke PNK jaga demokrasi kawal positif demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beraya teman yang tidak melawan temannya Jokowi terima kasih 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 terima kasih